Intro Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan channel ilmuwan top Hampir setengah dari bumi yang kita tempati ini ditutupi oleh air Permukaannya yang sangat luas dan kedalamannya yang tidak dapat diraih Membuat penjelajahan manusia sangat terbatas Oleh karena itu, jangan heran ya Jika sampai detik ini, dasar lautan masih banyak sekali menyimpan misteri yang sulit untuk dijelaskan Dan tak jarang pula penemuan bawah laut tersebut bisa bikin kita begitu ngeri guys Penasaran seperti apa penemuan menakjubkan di bawah laut yang pernah ditemukan oleh manusia? Berikut ini adalah 10 penemuan aneh dan menakjubkan di bawah laut yang masih menjadi misteri sampai detik ini Tapi sebelum masuk ke individu kita hari ini, kita ingatin kalian jangan lupa subscribe dan like Supaya dengan inovasi sederhana ini memberikan manfaat kepada semua orang Monumen Yonaguni Monumen Yonaguni adalah formasi menakjubkan dari pebatuan dasar laut yang membentuk bangunan piramida Seperti piramidanya Firondemesit yang sangat terkenal itu guys Benar-benar ajib ya Bangunan ini terletak di lepas pantai Yonaguni Sebelah selatan kepulauan Ryuku, Jepang Awal mula ceritanya begini guys Pada tahun 1987 Kihajiro Aratake, ketua himpunan pariwisata Yonaguni-cho Mendapati beberapa formasi bawah laut yang menyerupai struktur arsitektur Nah, beberapa waktu kemudian, sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Masa Kiki Mura dari Universitas Ryuku mengunjungi formasi tersebut Dan menyatakan bahwa formasi tersebut adalah buatan manusia Bangunan ini diperkirakan berusia 5000 tahun Dan sampai sekarang masih menjadi perdebatan apakah situs tersebut merupakan gejala alam belaka Pebatuan alami yang telah dimodifikasi atau merupakan buatan manusia seutuhnya Benda misterius di Laut Baltik Pada tahun 2011, penjelajah laut menemukan objek berbentuk lonjong yang aneh di dasar Laut Baltik Objek yang ada di kedalaman 91,4 meter itu dipindai menggunakan cahaya sonar Dan hasilnya sangat menakjubkan guys Benda tersebut terlihat sangat aneh dan tidak natural Penemuan ini akhirnya memunculkan berbagai macam teori konspirasi Ada yang berpendapat bahwa benda tersebut merupakan jejak alien yang mendarat di bumi Ada pula yang mengatakan bahwa objek tersebut bisa jadi merupakan teknologi perang rahasia Atlantis Banyak yang meyakini kalau Atlantis adalah sebuah benua yang hilang karena tenggelam ke dasar laut Konon, Atlantis adalah sebuah kota yang sangat kaya raya dan super indah guys Tempat tersebut pertama kali disebukan oleh filosofi Yunani Plato dalam bukunya Timaeus dan Gretias yang ditulis olehnya pada tahun 360 sebelum masehi Hingga sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra tentang ada dan tidaknya Atlantis ini Indonesia disebut-sebut sebagai lokasi kuat Atlantis Ini karena ciri-ciri kota Atlantis yang disebukan oleh Plato dalam bukunya mirip sekali dengan kondisi Indonesia Seperti kalau Atlantis adalah kota yang beriklim tropis yang punya dua musim yaitu kemarau dan penghujan Selanjutnya dalam Gretias pula Plato juga memuji bahwa Atlantis memiliki tanah yang subur Kayu yang berlimpah, budidaya petani, alam yang mulia, hasil bumi rempah-rempah, dan dua kali panen dalam setiap tahun Dari deskripsi ini memang menggambarkan bahwa Indonesia merupakan salah satu kota Atlantis Apalagi ya hasil bumi rempah-rempah Indonesia sudah sangat terkenal dari dulu Sehingga banyak para penjajah nih datang ke Indonesia Itulah tadi bukti bahwa Atlantis ada di Indonesia Kota bawah air di Kuba Penasaran rasanya tinggal di dalam lautan, kita bisa mencobanya ke kota bawah air Kuba Para arkeolog menemukan kota ini pada tahun 2001 Dengan berbekal cahaya sonar, para arkeolog mendapati adanya struktur bangunan kuno di kedalaman 700 meter di bawah permukaan Setelah ditelusuri, ternyata banyak puing-puing bangunan, berbagai patung, dan tanda-tanda kehidupan lain di sana Menurut berbagai perkiraan, benda-benda temuan tersebut adalah milik suku maya atau masyarakat Yucateus Monster Laut Kraken Kraken adalah monster laut kuno mengerikan yang beredar di legenda dunia, khususnya Yunani dan Norwegia Bentuk makhluk ini seperti gurita, tetapi dengan ukuran sangat besar Bisa mencapai puluhan meter Makhluk ini dikatakan menghentui lautan dari Norwegia hingga Islandia dan sampai Greenland Kraken diakini mampu menghancurkan kapal Dan jika dia gagal menyerang kapal, Kraken disebut akan berenang berputar-putar di sekitarnya Menciptakan pusaran yang dahsyat untuk menyeret apapun ke dalam lautan Dari situlah kemudian, semua kisah misterius tentang makhluk ini berkembang hingga era modern sekarang ini Dugaan sementara para peneliti bahwa Kraken sebenarnya adalah cumi-cumi raksasa yang ukuran panjangnya bisa mencapai 18 meter The Lost City of Heraklion Selama berabad-abad, kota Heraklion yang hilang telah menjadi legenda Cerita mengenai kota Heraklion sering disebut dalam tulisan klasik hingga artefak langka yang ditemukan oleh para arkeolog Dan selama berabad-abad lamanya, kota Heraklion yang hilang hanya menjadi legenda Tapi nih, setelah proses pencarian bertahun-tahun Akhirnya seorang arkeolog asal Perancis, Frank Goddio Berhasil menemukan reruntuhan di bawah laut Reruntuhan kota ini ditemukan 6,5 km dari pantai Alexandria, Mesir Gerbang Kerajaan Nyiroro Kidul Lautan Indonesia sangat kuat sekali dengan legenda Nyiroro Kidul Nyiroro Kidul juga kerap disebut dalam cerita-cerita yang membahas seputar berdirinya Kerajaan Mataram Islam Kononi, banyak tempat-tempat yang menjadi penghubung antara Kerajaan Kanjeng Ratu dengan alam nyata Sebagian besar lokasi yang menjadi gerbang Kerajaan Ratu Laut Kidul tersebut berupa pantai Nah, pantai Parang Tritis yang berada di daerah Yogyakir ini dianggap sebagai gerbang utama menuju Kerajaan Kaib Laut Selatan yang menguasai Samudera Hindia Di pantai inilah Nyiroro Kidul beserta para jinnya bersemayam dan menjadi penguasa Maka tak heran jika beberapa tempat di dekat tempat ini juga kaya akan cerita mistis dan horror Ada sebuah cerita nih mengenai misteri pantai Parang Tritis yang memang benar-benar terbukti guys Jasad korban yang tenggelam di lautan ini tidak akan pernah ditemukan pada hari yang sama Meskipun tim Sar sudah menyisir hingga tengah lautan Ada mitos yang mengatakan bahwa jasad korban tenggelam ini disembunyikan oleh Nyiroro Kidul Dan arwahnya akan jadi budak atau bala tentaranya Larangan memakai baju hijau saat ke pantai Parang Tritis juga banyak dipercaya di tempat ini guys Pasalnya nih menurut cerita rakyat setempat jika ada pengunjung yang mengenakan pakaian warna hijau Nyiroro Kidul selaku penguasa lautan yang dipercaya turun-temurun itu akan datang menjemputnya Sungai Ajaib di dasar laut Pada tahun 2017 lalu masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan sungai di dasar laut Meksiko Penemuan ini bermula dari seorang ahli Oceona Grover Mr. Zekwes Zekwes Kostew Saat melakukan eksplorasi di bawah perairan laut Meksiko Masyarakat kemudian menamakan sungai bawah laut ini dengan Kenote Angelita yang berarti bidadari kecil Layaknya kebanyakan sungai Kenote Angelita juga memiliki berbagai pohon dan tumbuhan di pinggirannya Aliran airnya juga mengalir dengan normal Di samping itu juga terdapat air tawan dan air asing di berbagai area yang berbeda Nah anomali ini sangat sulit dicelahkan oleh para ilmuwan Itulah sebabnya para ilmuwan dan peneliti belum memiliki jawaban kenapa bisa ada sungai di dalam laut Kota Lord Krishna Bagi kalian para pecinta film India khususnya Mahabharata pasti tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini Dalam kisah Mahabharata disebutkan kalau Sri Krishna adalah raja di kota Dwaraka Sebuah kota indah yang dikelilingi tembok tinggi, istana, kuil, taman, parit, sungai, bukit, dan beberapa kolam istana Namun sejak kepergiannya kerajaan Dwaraka menjadi tenggelam oleh mega tsunami yang menghancurkan semua isi kota Sampai pada tahun 2000, sekelompok arkeolog menemukan reruntuhan kota 40 meter di bawah kedalaman laut lepas pantai kota Dwaraka India Dan diperkirakan puing-puing tersebut adalah bekas kerajaan Dwaraka seperti yang dimaksud dalam kisah Mahabharata Kota Port Royal Kota ini dijuluki sebagai kota paling jahat dan berdosa di dunia Sebab Port Royal menjadi tempat persinggahan para bajak laut zaman dahulu Kota ini tenggelam ke dasar lautan akibat gempa bumi dasyat disusul dengan bencana tsunami yang menewaskan penduduknya Pada tahun 1518, para arkeolog menemukan reruntuhan kota bawah laut di Jamaica Yang diperkirakan merupakan sisa-sisa lokasi Port Royal yang sangat menakjubkan tersebut